Halo conference, sekarang kita akan membahas soal tentang bangun ruang. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam soal diketahui daerah yang diarsir itu merupakan alasnya conference diminta untuk mengarsir bagian yang merupakan tutup bangun ruang tersebut. Di sini terdapat dua buah soal, yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Jaring-jaring yang memiliki 6 persegi dengan ukuran yang sama, apabila dilipat, akan membentuk bangun kubus. Terlebih dahulu kita akan mengerjakan soal yang A ya. Untuk mempermudah, maka akan kita berikan angka pada setiap sisinya ya. Kita berikan angka 1 hingga angka 6. Selanjutnya, tadi kita tahu bahwa daerah yang diarsir itu merupakan alasnya. Maka di sini, sisi alasnya itu adalah sisi nomor 6. Jika conference coba lipat, maka akan terbentuk bangun kubus sebagai berikut ya. Dengan sisi kanannya yaitu nomor 3, sisi kirinya yaitu nomor 1, sisi depannya yaitu nomor 2, sisi belakangnya yaitu nomor 5, sisi tutupnya yaitu nomor 4. Jadi, maaf, jadi di sini sisi tutupnya adalah sisi nomor 4. Maka kita akan arsir sisi nomor 4 sebagai berikut ya. Yuk kita lanjut ke soal yang B ya. Caranya sama conference. Kita berikan angka pada setiap sisinya ya. Kita berikan angka 1 hingga angka 6. Di sini, sisi alasnya itu adalah sisi nomor 3. Selanjutnya, jika conference coba lipat, maka akan terbentuk bangun kubus sebagai berikut. Dengan sisi kanan yaitu nomor 4, sisi kiri yaitu nomor 1, sisi depan yaitu nomor 5, sisi belakang yaitu nomor 2, serta sisi tutup yaitu nomor 6. Jadi, di sini sisi tutupnya adalah sisi nomor 6. Maka yang kita arsir adalah sisi nomor 6. Nah, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut ya. Arsiran yang berwarna biru ini merupakan tutup bangun ruang. Wah, kita sudah selesai ini conference. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa di soal berikutnya.